hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya Selamat berjumpa di channel Tama Motor Oke disini Tama Motor kedatangan pasien yang keluhannya kalau kena air motor tau-tau mati setelah saya cek-cek semuanya bagus ada kemungkinan di sini kan motor udah kayak gini nih udah trondol udah tanpa body kemungkinan itu ke dari kabel body yang kena air jadi dia ngongselet Hai atau gimana Oke sebelum lanjut ke video ini tolong bantu subscribe ya like dan komen Oke tonton terus video ini sampai habis kita kurangin kabelnya ini kan banyak kabel-kabel yang enggak fungsi tuh ini nih banyak-banyak kabel yang enggak fungsi nih kita kurangin aja kita gunakan kabel yang kepake jangan takut salah ya temen-temen kalau masalah bongkar Mereka haha Udah lama masaknya kayak gini Udah lama banget Udah lama banget ini Oke teman-teman ini Udah saya bongkar Lagi saya bongkar Kita gunakan Pesok karter ya Sobek-sobek aja semua Disini Ternyata memang Iya ini kabelnya nih Tuh Basah Ini kemungkinan konslet dari sini Ini penyakitnya Tuh basah air semua ini Ini ya kabel bodinya nih Karena motor ini udah gak mau dihidupin lagi Sain ya Mending diseperti ini kan aja Ini juga kabel udah putus tuh Ini kabel warna hitam belang merah Ini kabel dari Cepul CDI ke kontak Oke disini kabel udah saya bongkar ya Ini udah habis semua Kabelnya ini Oke ini CDI nya Ini jalur CDI Usahakan yang lebih mudah untuk kita pahami Seperti ini caranya nih Nah seperti Seperti gini kita pegang Yang ini usahakan ke badan kita Usahakan yang ini ke badan kita ya Cara pasangnya kan seperti ini Seperti ini Cara pasang seperti ini Tuh mohon maaf ya Saya pakai tangan satu ini Nah seperti ini Kita ingat-ingat Ini posisinya ke badan kita Sekarang kita ambil yang warna ini Yang ini Berarti ini ujung dari sini ya Ini ujung dari sini Itu Kabel dari Sepul Yang mana dari Sepul Dari sini Disini kalau dia kabelnya masih ori Ya Kalau misalkan kabel ininya masih ori nih Disini warnanya Warna kabelnya hitam belang Merah Ini hitam belang merah Hitam belang merah ya Oke Yang hitam belang merah ini lari ke CDI Lari ke CDI yang kesini Ini yang ini yang hijau Usahakan kalau ini ke badan kita Berarti yang kanan ini buat Buat ke Yang kanan ini buat ke Sepul sederai Terus yang Yang Tengah ini Ini buat ke itu Ke kontak ya Nah yang ini buat ke kontak nih Yang ini ke kontak Terus yang ini Lari ke masa Yang warna Yang pinggir sini Lari ke masa Ini ya Yang Terus yang ini Yang ini nih Nah yang ini Lari ke Pulser Dimana pulser biasa Pada umumnya motor suprapit Itu kalau dia masih ori sepulnya Warna kabelnya Biru Belang putih Ya Warna kabarnya Biru Belang putih Seperti ini Nah kebetulan ini Bukan ori sih Bukan yang bagus sepulnya Sudah gantian Cuman Dia Masih ikut Kabel yang ori gitu Warnanya Oke Langsung Lanjut kita ke Yang ini Nah yang ini Yang ini Lari ke kuil Yang ini tuh Yang ini ke kuil Yang ini Posisi yang ini tuh Kosong Kebetulan disini Saya tidak menggunakan Songket aslinya Karena songket aslinya Udah rusak ya Jadi warna kabelnya Udah berbeda Jadi teman-teman Jangan bingung Kalau Kalau misalkan Ngerakit kabel Seperti ini Ingat-ingat Yang ini buat ke sepul Ingat-ingat Yang ini Yang ini Buat ke sepul Sedeai Yang ini Ke kontak Yang kontak itu kan Kalau suprapit Dia sistemnya Dikonslet ke masa Mati dia Oke Kemasa bodi Bisa Kesini Bisa Kemana Bisa Yang penting Berhubungan dengan masa aja Dengan besi Apalah Yang penting Masa gitu Oke Lanjut Ke ini Nah yang ini Lari ke Kemasa Yang ini ke masa Kemasa bodi Yang ini Yang warna biru itu Ke pulser Cuman disini kan Warnanya sama ya Biru ya Ini warna biru sama Ini ke pulser Nah yang ini ke Ke kuil Buat ke kuil Oke Kita Buntingin dulu Kita pasang dulu Kita rakit Oke yang ini Buat ke sepul Yang ke sepul Yang ke sepul Masukkan Nah Kita sekarang Mulai dari Sepul Oke Yang tadi Mana yang sepul Yang ini kan Kalau ini menghadap ke kita Berarti yang kanan Buat sepul Yang ini Oke karena ini nanti Mau dimasukin ke sana Buat Biar lebih aman Kita sambung Ke sini Karena disini Songketnya Kita sambung Sampung aja Dulu Biar teman-teman Gak penasaran Apakah hidup Apa enggak Motor ini Nanti Oke Ini kayak gini Sekarang kita cari Songket yang Buat ke Itu Buat ke Ini pulser Sama sepul Lampu Ini yang ini Sepul Lampu Yang kuning Ini buat Pengecas Oke Kita masukkan Yang kiprok Ini nanti aja Nanti masangnya Bisa belakangan Sekarang kita hidupkan dulu Posisi motor mesinnya Mesin motornya Nah Seperti ini Ini kalau misalkan Dites Dia sudah ada Setrum Minyaknya Semuanya Iya Nanti aja Semuanya Nih Oke Mohon maaf teman-teman Ya Masanya Belum saya pasang Lupa Maaf Ini masanya Kita tempelkan Aja ke body Mungkin Kalau teman-teman Gak Gak percaya Seperti ini Ini tadi kan Sudah ketahuan Ya Api sudah keluar Di sini Jadi jangan bingung Di sini kan Sudah jelas Seperti ini Sekarang kita potong Mana yang gak Berguna Di sini Yang gak berguna Itu yang warna coklat Nah yang warna coklat ini ya Eh Yang warna hijau Yang ini ya Ini gak berguna Ini Kosong Potong Ini kita potong Nah kita sisakan dulu Kabel segitu Terus Terus Yang ini kan Masuk ke kiprok Yang ini buat Lampu Yang ini buat Kepengisian Buat kepengisian Kaki ya Yang warna Merah Kita gunting Aja Segini Nah Terus Yang ini Buat Masa Masa kiprok Kita gunting Oke teman-teman Dari kabel Segini Banyaknya ya Kabel Segini Banyaknya Yang kepake Cuman segini Yang buat Ngedepin Disin Oke Langsung Kita rakit Sebelum kita Tempel Yang biar Lebih mudah Biar lebih Mudah Buat Buat Itunya Apa namanya Buat Ngerakitnya Kita Sidi Buntal Dulu Sedikit Mohon maaf Ya Saya Orang Sunda Kebanyakan Ngomong Buntal Oke Kita Buntal Aja Gini Yang ini Misalkan Nanti Lari Kesini Seperti Jadi Posisi Ini Kesini Kayak Gini Kita Lampu Yang ini Buat Kemasa Ini Kaki Cas Min Eh Plus Yang ini Kesede Air Yang ini Kesede Air Juga Tapi Yang ini Puser Oke Kita Sambung Dulu Kabel Ini Buat Kompat Kita Cari Kabel Disini Termi Kep Ké Kep Kep selamat menikmati goreng teman-teman ini sudah saya kasih tanda seperti ini ya sudah kasih tanda ini sediainya ini sediainya ini kiprok ini jalur yang ke sediainya yang ke kuil sama ke kontak lampu sama masa oke langsung saja kita rakit yang ke masanya kita tes mesinnya oke ini masa body masa body kita tempel ke body sudah dipasang ya masanya sudah dipasang ini juga sudah saya bungkus tadi kita colokan ke kuil ke kuil ya yang ini kan buat kontak sama lampu itu nanti ya kita hidupkan dulu mesinnya hidupkan oke teman-teman hidupkan langsung mantep kan kita cabut kita bungkus sekarang oke disini sudah jadi ya ini sudah jadi kabelnya sudah rapi semua nah ini tinggal kabel segini ini yang dari sepul tadi sudah saya kesiniin ya sudah saya setel tuh nah lari kesini lalu kesini oke ini kabel yang kedepan juga ini kabel yang kedepan ini tinggal segini ya ini kan sudah rapi tuh kelihatannya tuh sudah kecil sudah sekarang kita tes hidupkan bisa di airnya ini saya taruh sini ya biar aman oke oke disini motor sudah jadi ya oke semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati